Asap dari perpaduan antara Repsol Moto2T oleh samping Repsol Moto2T plus aditif dari Repsol Elite 2T kompetisi kompetisi Untuk asapnya sih lebih bersih ya teman-teman ya Sangat-sangat bersih teman-teman Tidak kelihatan sama sekali Ini ketika mesinnya panas ya Tadi kan sudah gue geber dan mesinnya udah panas Dan asapnya kira-kira kayak gitu teman-teman Kalau sama si LRF kemarin lebih bersih ini Asapnya ketika panas ya Lebih bersih ini Cuma kerak mesinnya gue belum lihat Oke Ini asapnya ketika panas Tadi ketika dingin ada di video ketika gue mau ketes jalan tadi ya teman-teman ya Oke teman-teman Dan teman-teman ini adalah kerak mesin setelah pemakaian 2 liter gue Bersama Repsol Elite 2T kompetisi ya teman-teman ya Langsung aja kita lihat dari businya teman-teman Ini businya atau warna businya ini lebih putih ya teman-teman ya Lebih putih Kalau dibandingkan dengan si LRF additifnya teman-teman ya Dan dia lebih ke dalam-dalam tuh Kalau bisa kalian lihat tuh Dan putihnya ya Kalau si LRF dia agak kuning-kuning bata gitu teman-teman ya Kalau si Repsol additifnya ini lebih ke putih teman-teman Dan untuk kanan kirinya sih gue rasa mirip teman-teman mirip banget Untuk bagian kanan kirinya ya Kayak ini nih kerak-kerak Bagian sininya nih Ini juga bersih Cuma hitam doang Kayak gitu teman-teman Mirip Ya teman-teman ya Businya mirip Kemudian untuk Kerak di bagian headblocknya Kayak gini teman-teman Ini bisa gue bilang Warnanya menjadi sedikit lebih gelap ya teman-teman ya Kalau dibandingkan dengan si LRF ya Dia warnanya jadi sedikit lebih gelap Dan Gak ada Tanda-tanda Dia mengangkat sisa-sisa Apa ya Sisa-sisa gosong Dari bagian kopnya ini teman-teman Dari bagian Ruang bakarnya teman-teman Kayak gitu lah kira-kira tuh Jelas gak tuh Jadi gak ada yang diangkat Malah warnanya relatif Lebih gelap Atau menjadi sedikit lebih gelap Sedikit aja teman-teman Karena kan sebelumnya Pas gue pake Repsol Moto 2T Itu memang kuning gelap ya Coklat gelap Nah ketika pake LRF tuh Sedikit lebih terang Dan Ada kerak-kerak yang terangkat tuh Di bagian tengah situ tuh Situ Ini bagian tengah sini nih Bagian tengah sini Nah ini nih sisa angkat-angkatan Dari si Apa namanya tuh Si Aditif dari LRF Nah ketika gue pake Repsol ini Ya masih begitu-begitu aja Teman-teman warnanya Dan ini juga kan Bekas gue gosok-gosokin Tadi tuh Nah ini juga Masih sama teman-teman Hampir sama Gak ada Tanda-tanda Bahwa Apa ya Sisa gosongnya tuh Terangkat teman-teman Relatif lebih sama Gue kirain bakal jadi lebih bersih Atau bening gitu Ternyata enggak Untuk kerak mesinnya Kayak gini teman-teman Ya Jadi warnanya Gak ada yang terangkat Dan warna Warna yang lama Gak ada yang terangkat Maksud gue ya Sorry agak berlibet Terus Secara keseluruhan Warnanya menjadi Lebih gelap teman-teman Kayak gitu ya Oke Ini Pemakaian dari 2 liter Pertalit Plus 20 mili Per liter Repsol Elite 2T Competition Alias Repsol Additive Oil Teman-teman ya Kayak gitu Oke Gimana pendapat kalian Tulis di kolom Kamputat Dan kita diskusi Kayak biasanya Apalagi ya Ini Ya Dia becek ya Sorry Gue lupa ceritain Ininya becek Beceknya beda Dengan si LRF Ya teman-teman Ini beceknya Becek kayak Kental Gitu Kayak Berat Ini sisanya Dia tuh Kayak minyak Berat Gitu Nah Kalau kayak Si LRF Kemarin kan Gue bilang Dia itu Licin Seperti Sabun Yang kena air Nah Kalau ini Enggak Teman-teman Ya Kayak oli Biasa 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 Aja Kayak gitu Teman-teman Gak licin Kayak gitu Teman-teman Oke Tulis Berdapat Kalian Di kolom Bentar Dan kita Diskusi Biasanya Thanks For Rucing Dan Sampai jumpa Di video gue selanjutnya Teman-teman